Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita tambahkan menahan titik bitnya dulu Juga sudah kita besokkan dulu audionya pilih ratio pilih 9 banding 16 nah disini kita extract dulu audionya jika sudah di extract kita tekan audionya pilih irama Nah disini kalian nambahin titik bitnya ikutin saja seperti mentahan titik bit yang di atas ini Nah biar gak kelamaan videonya saya skip dulu Nah yang juga sudah kita pilih checklist nah disini watermarknya kita hapus dulu ya guys Kita berpeser dulu Kita hapus Kita tambahkan satu foto dulu Entah hanya kita hapus nah disini kita kembali dulu terus beli effect Kita tambahkan satu foto lagi atau foto yang kedua ya guys Nah foto yang pertama kita tarik sampai di titik bit yang pertama foto yang kedua kita tarik sampai di titik bit yang kedua Nah jika sudah kita tambahkan lagi foto pertama dan kedua ya guys Nah silang-seling kayak gini Nah disini foto yang pertamanya kita tarik lagi di titik bit yang ketiga foto yang kedua kita tarik di titik bit yang keempat Nah jika sudah kita tambahkan lagi foto pertama dan kedua ya gini saja ya guys caranya Nah fotonya kita geser ke titik bit yang kelima foto yang pertama Nah foto yang kedua kita geser ke titik bit yang keenam Nah disini ya guys Kita tambahkan foto satu dan dua lagi Nah foto yang pertama kita tarik di titik bit yang ketujuh Foto yang kedua kita tarik di titik bit yang ketelapan Kita geser tambahkan foto pertama dan kedua Kita geser lagi tarik di titik bit yang keberapa ya guys Tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan Nah di titik bit yang ke-sepuluh Disini ya guys Kita tambahkan lagi foto pertama dan kedua Nah foto yang pertama kita geser lagi ke titik bit yang ke-sebelas Foto yang kedua kita geser ke titik bit yang ke-12 Kita tambahkan lagi Ntar foto yang keberapa ini guys Nah foto yang pertama kita tambahkan Foto yang pertama kita geser sampai di titik bit yang ke-13 Nah disini ya guys Nah kalau yang disini Kalian perbesaran saja sedikit ya guys Kalau yang di lain Biarin aja Biarin aja kayak gini ya guys Nah disini kita tambahkan foto yang ketiga Foto yang ketiga kita tarik sampai di akhir sini Kita pasin sesuai soundnya ya guys Sampai sini Kita perbesarin lagi kira-kira segini Nah disini kita buat dulu di foto yang pertama dan kedua ini Kita buat dari sini Nah di foto yang pertama kita tambahkan animasi dulu Kita pilih kombo Kita pilih yang perbesar 2 Nah disini kalian pulen saja semua Nah di foto yang kedua kita tambahkan animasi Pilih kombo pilih yang perbesar 2 ya guys Sama Disini juga sama kita tambahkan animasi kombo yang perbesar 2 Nah kalian tambahkan animasi kombo sampai di foto yang sini ya guys Di titik bit yang ke-12 dan ke-13 sampai sini Kalau yang ini kan foto yang ketiga sampai sini saja kalian nambahkan animasi komponya ya guys Nah jika kalian sudah menambahkan animasi kombo yang perbesar 2 sampai di titik bit yang ke-12 dan ke-13 Kita balik lagi di awal nanti sini kita tambahkan overlay yang video kayak gini ya guys Kita perbesarin Kita perbesarin Jika sudah kita tambahkan animasi di overlaynya Pilih keluar Kita tambahkan yang sudah keluar Nah disini kalian pulen saja sampai pun Nah di foto yang pertama ini kita tambahkan effect Oke Ya bentar guys kita tambahkan overlay dulu Nah overlay yang ini Overlay liriknya Nah disini kita geser saja overlay liriknya Sampai ke awal sini ya guys Kita perbesarin dulu Lebih yang sedikit Nah di pas foto yang ketiga kita pasin dulu Overlaynya juga sama kita pasin terus kita potong Nah di bagian sini kita hapus overlay liriknya Nah kita sisakan pas di bagian sini saja ya guys Di foto yang ketiga ini Disini kita tekan overlaynya Pilih memotong Pilih kunci groma Nah yang bulatan ini kalian geser ke warna hijau Dan si tasnya kalian pulen 100 Bayangannya juga sama 100 Play checklist Nah juga sudah kita tambahkan effect dulu Di foto yang ketiga Atau di titik bit yang ke Yang pertama di foto yang ketiga disini ya guys Tambahkan effect Kita cari di percikan Nah disini kalian tambahkan yang bengkai elektrik Nah Efeknya kalian geser ke kanan sampai mentok ya guys Sampai di akhir foto yang ketiga Nah disini kalian pasin saja di fotonya Kita sesuaikan dulu Kita sesuaikan dulu Horizontalnya 15 15 Bentar 15 atau udah 20 ya guys Kecepatannya 100 Ukurannya 100 Ukurannya 100 Intensitasnya 0 Beli checklist Nah fotonya kalian perbesarin Kira-kira Kira-kira segini saja Bentar Kebesarin segini ya guys Biar ketutup saja Biar ketutup saja yang pas hitam itu Nah di titik bit yang pertama Tambahkan caprem Bentar dulu guys Suara gua serok banget Bentar Nah disini kita lanjut ya guys Di titik bit yang kedua Di foto yang ketiga Tambahkan caprem lagi Nah di titik bit yang ketiganya Tambahkan caprem Bentar guys Nah kalau kebanyakan potongan Kayak gini guys kelihatannya Gepas sesuai bitnya Nah disini kalian perbesarin fotonya Segini Terus fotonya kalian tarik ke Kanan bawah Kayak gini Sedikit saja Nah di titik bit yang keempat Tambahkan caprem Kita pasin dulu Di tengah-tengah titik bit Di titik bit yang kelima Tambahkan caprem Kemudian Sama di titik bit yang ketujuh tambahkan gebran fotonya kalian tarik lagi geser ke tengah ya guys kalian pasin sesuai garis nah disini kalian dorong ke atas dulu ntar supaya ada empat garis kayak gini ya guys ntar kita kembali dulu nah supaya ada empat garis kayak gini pasca empat garis biru juga sudah potongnya kita kecilin lagi jangan terlalu kecil ya guys kalau terlalu kecil dilihatnya kayak gini kita set sesuaikan saja segini nah di bagian sini enggak usah lagi guys kita atur di bagian pas titik bitnya saja kita balik di titik bit yang pertama di foto yang ketiga ntar gue sih ngeliat banget HPnya nah di bagian sini kita tambahkan grafik yang keluar tiga nah di bagian sini juga sama yang keluar tiga bagian sini yang keluar tiga kita tambahkan yang keluar tiga semua ya guys nah kalau bagian sini ntar tambahkan lagi keluar tiga nah di bagian sini kita tambahkan yang keluar tiga nah juga sudah pilih c-class ya guys kita tambahkan grafiknya sampai sini di titik bit yang ke-6 dan ke-7 jika sudah kita kembali kita takkan overlay nah disini kita atur overlaynya dulu overlaynya kita perbesarkan dulu guys lihat dulu nah disini kita perbesarkan dulu kira-kira segini saja nah segini segini di awalannya tambahkan capram sesuai foto yang di atasnya sesuai foto yang ketiga guys tambahkan capramnya nah di bagian sini tambahkan capram lagi terus overlay liriknya kita geser saja ke bawah kayak gini nah di titik bit yang keempatnya kita tambahkan lagi sesuai foto yang di atas ini juga sudah fotonya kita geser ke kiri atas kayak gini nah hampir kelihatan kayak gitu ya guys di titik bit yang ke-6 tambahkan lagi tambahkan capram di ui liriknya nah disini kalian geser saja overlay liriknya kalian pasin di tengah-tengah dulu nah dorong ke atas supaya ada 4 garis biru juga sudah kita kecilin lagi abis nah segini nah kayak gini juga sudah kita tinggal tambahkan grafik saja nambahin grafiknya kita samakan saja seperti foto yang di atas kita tambahkan yang keluar tiga kita tambahkan yang keluar tiga semua ya guys kayak gini disini juga sama keluar tiga disini keluar tiga bagian sini juga sama yang keluar tiga nah di bagian sini di titik bit yang ke-6 dan ke-7 tambahkan grafik yang keluar tiga nah jika sudah kita kembali dulu pilih efek lagi ya guys kita tambahkan efek dulu di foto pertama dan kedua ini di pas bagian foto pertama dan kedua ya guys kita tambahkan efek kita tambahkan efek disini kita cari di distorsi nah yang ini kita tambahkan yang distorsi react nah efek distorsi reactnya kita geser sampai di titik bit yang ke-13 atau di akhir di foto yang pertama dan kedua ini ya guys kalian pasin disini efek distorsi reactnya kita pilih objek dulu pilih semua video kita sesuaikan pertajam pertajam kaburnya nol ukurannya kita bikin 30 kecepatannya 30 intensitasnya nol putarnya 50 pilih checklist ya guys nah efek distorsi reactnya kita salin lagi taruh di foto yang ketiga nah disini aja kita pasin dulu juga sudah kita pilih objek pilih semua video nah disini bentar dulu guys suara gua serak banget nah ya guys kita lanjut nah juga sudah disalin efek distorsi reactnya di juga sudah di taruh di foto yang ketiga ini kita sesuaikan lagi ya guys ukurannya kita ubah menjadi 15 kecepatannya 15 nah disini puternya kita ubah menjadi 30 pilih checklist juga sudah kita tambahkan efek lagi di pas transisi foto kedua dan ketiga di kita tambahkan di diskonya guys kita cari di diskonya dulu kita cari yang kilat kilat getaran nah yang ini kita pilih objek dulu pilih semua video ntar kita pasin dulu disini kita ukur dulu pasin di titik bit pertama di foto yang ketiga nah di bagian sini kita pasin di titik bit yang ketiga ya guys kita sesuaikan kita sesuaikan ukurannya kecepatannya 30 kecepatannya kecepatan 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 kita cari yang pas bersinernya kayak gini guys kita cari dulu nah pas terang nah pas terang kayak gini kita perbesarin lagi kita pasin di pas bersinernya kayak gini kecepatan 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 kita pasin dulu kita pasin dulu nah juga lebih kita pasin lagi kayak gini nah biar pas kayak gini guys nah biar kayak gitu juga sudah kita atur overlaynya dulu nah disini overlaynya lebih kita pasin saja seperti kita pasin sesuai foto yang di atas nah kayak gini nah juga sudah kita tambahkan animasi di fotonya kita pilih keluar nah disini kalian pilih yang pudar keluar kalian atur menjadi 2,0s di overlaynya juga sama tambahkan animasi pilih keluar kita tambahkan yang pudar keluar kita atur menjadi 2,0s kita samakan saja nah kayak gitu ya guys nah disini videonya sudah selesai kita tinggal export saja nah mungkin sampai sini dulu ya guys tutorialnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati